Halo sedulurku semua berjumpa lagi dengan Abah di channel Hijrah Cinta semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat kembali lagi kita di segmen analisa kembali kita update terkait dengan kasus Fina dan juga Eki di Cerbon yang terjadi pada tahun 2016 lalu bagaimana kasusnya tak perlu berlama-lama mari kita bahas bersama di kas Miri kasus misteri di berbagai sisi 8 tahun sudah ya ini kasus terjadi tetapi baru kali ini viralnya sampai luar biasa ini adalah satu pertanda yang baik karena dari 11 pelaku baru 8 orang saja yang difonis sementara 3 lainnya itu masih bebas mudah-mudahan ini sudah akan segera ada petunjuk yang sangat nyata suka tidak suka kita harus melihat adalah bagian BAP atau berita acara pemeriksaan karena ada banyak pihak yang menilai adanya dugaan misalnya adalah antara mungkin kompetensi kemampuan dari penyidik pada saat itu tepatnya dari Polis Cerbon Kota atau bahkan masalah integritas adalah terkait dengan dugaannya apakah mereka ini sengaja menutup-nutupi untuk sesuatu hal tertentu terutama untuk tiga pelaku yang masih belum bisa ditangkap sampai sekarang salah satu hal yang cukup menjadi perhatian netizen adalah pada saat Hotman Paris bertemu dengan keluarga besar Vina disana Hotman Paris mengatakan dengan tegas bahwa ada satu gejanggalan yang sangat nyata yang terkait dengan berita acara pemeriksaan atau BAP BAP ini adalah verbatim setelurku semua apa yang disampaikan oleh saksi atau tersangka terdakwa itu ditulis satu persatu oleh penyidik kemudian nanti itu menjadi salah satu bahan dalam persidangan Hotman Paris mengatakan bahwa BAP awal semua adalah pemeriksaan terdakwa saat itu kompak menyebut ada tiga orang lagi namun saat berkasnya itu dilimpahkan kekejaksaan mereka kompak berubah juga mengatakan bahwa sudah sudah tidak ada lagi tiga orang lain tersebut ini kan satu hal yang cukup janggal menurut Abah karena bagi Abah pribadi pada saat kita pengen melihat seorang saksi keterangan itu reliable atau tidak biasanya itu pada saat keterangan yang awal-awal kalau sudah dua kali tiga kali atau belasan kali diperiksa mereka juga bisa memanipulasi karena belajar dari pemeriksaan yang pertama ini juga unik bahkan salah satu keterangan dari kuasa hukum dari lima terdakwa ini yaitu adalah Johnny Nenggolan ini pengacara dari terdakwa jadi adalah hal yang wajar kalau dia akan selalu mengatakan hal-hal yang meringankan kliennya dikatakan begini bahwa klien kami adalah korban rekayasa dari penyidik Boris Cerbon Mungkota yakin apakah ini adalah rekayasa doang alasannya apa dikatakan bahwa di malam kejadian mereka ini berada di sebuah gang di tempatnya Ibu Nining salah satu warga di sana mereka adalah pekerja kasar bangunan dan bukanlah gang motor oke kenapa mereka dituduh seperti itu mereka gaduh awalnya makanya mereka disuruh pergi dari situ dan 9 orang ini pindah ke rumah Pak RT termasuk dengan anaknya Pak RT namanya adalah Rah Khafi dan tidur sampai besok paginya peristiwa kejadian Fina dan Eki itu jaraknya sekitar 1 km dari TKP bahkan keterangan dari kedelapan terdakwa ini semuanya kompak mengatakan tidak mengenali kedua korban terus ditanya juga pada saat di wawancara ini apakah pasal yang dikenakan untuk kelima kliennya ada pasal yang juga perkawasan dikatakan bahwa tidak ada pasal yang perkawasan hanya ada tentang yang spontanitas atau berencana karena kan begini sedulurku semua kalau abah lihat dari kelima kliennya ini semuanya dikenakan faunis adalah hukuman seumur hidup ya seumur hidup itu kan pasti sudah jelas itu adalah bagian berencana karena kalau yang spontanitas maksimal mungkin ya 15 tahun penjara tapi kan sudah ada ponis bahwa itu adalah seumur hidup berarti memang sudah direncanakan ah jujur ya pada saat Junining Golan ini mengatakan bahwa ini adalah rekayasa sorry banget abah secara pribadi gak percaya 100% karena namanya kuasa hukum secara undang-undang memang dilindungi negara untuk membela kliennya karena apa? misalnya kalau dikatakan bahwa kedelapan terdakwa tidak mengenali kedua korban konyol bagi abah pribadi pertama kalau ponis hakim sudah memberikan ponisnya adalah seumur hidup artinya kan sudah berencana kalau sudah berencana gak mungkin dia tidak mengenali bahkan juga yang uniknya adalah kan adalah pasal yang mengenai perkawasan nah yang perkawasan itu didengarkan langsung oleh kakaknya Vina dalam persidangan yang bernama Marliana yang bilang bahwa dalam persidangan itu juga 9 hari setelah kejadian kami itu diberitahu diminta oleh penyidik saat itu untuk melakukan otopsi kepada Vina dan hasil otopsi menunjukkan bahwa memang ada adegan seperti itu dengan dibuktikan adanya cairan khas dari pria yang ditemukan di tubuhnya Vina itu kan sudah clear salah satu alat bukti yang jelas dan juga ada bagian-bagian yang lebih spesifik lainnya tetapi yang berhubungan dengan peristiwa ini adalah apakah benar yang disampaikan Johnny Nenggolan pengacara dari klima terdakwa yang bilang bahwa pasal yang dikenakan hanyalah pasal yang berencana tidak ada yang perkawasan wow menurutku bukan pertunjukan bro sekarang kita belum melihat secara detail kita kan baru melihatnya sekarang-sekarang aja terus juga ya fonisnya juga seumur hidup itu adalah bagian yang maksimal kayaknya sih kita harus melihat surat dakwaannya makanya gak heran pada saat kompes Pol Surawan dikrimung Polda Jawa Barat yang sekarang menangani kasus ini karena kasusnya sudah diambil oleh Polda Jawa Barat dari Polesta Cirebon Kota kita juga harus berhubungan seluruh semua dengan Polda Jawa Barat karena kalau abah lihat dari dikrimung Polda Jawa Barat ini kan baru bergabung dengan Polda Jawa Barat itu gak nyampe setahun ini kasusnya sudah 8 tahun yang lalu begitu pun juga mungkin dengan Poldanya ataupun juga jajaran penyidik lainnya jadi kita harus berikan support mental juga kritis itu harus tetapi untuk bagian tertentu kita juga harus paham makanya gak heran pada saat kompes Pol Surawan memberikan keterangan di sejumlah media ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya mengenai otopsi beliau tidak bisa menjelaskan secara detail karena lagi dipelajari data-datanya mengingat kasus yang lalu ini adalah salah satu contoh warisan di kepolisian yang biasanya itu menyebalkan karena kan begini kalau kita dapat warisan mungkin pada umumnya menyebabkan kita senang gitu kan tapi kalau warisan kasus seperti ini ya membuat mereka pusing lah intinya seperti itu dan terus juga kejanggalan mengenai petunjuk yang berasal dari kesurupan ini juga unik setelur ke semua di kesurupannya Linda yang mengaku bahwa dia temannya Vina dia bilang bahwa dia itu sudah direncanakan akan diperkaos tetapi dalam pembelaan di BAP bahwa para terdakwa ini mengaku enggak kami tidak tahu si kedua korban kami tuh hanya ngelempar doang batu kemudian mereka jatuh kemudian kita lakukan hal perkaos ya boleh aja yang namanya tersangka atau terdakwa itu menyangkal semua boleh-boleh saja tapi kalau aku nilai dari vonis yang diberikan adalah seumur hidup jadi yang mulia hakim itu percaya ini adalah yang berencana sudah direncanakan bahkan juga dari keterangannya Marliana kakak dari Vina yang hadir dalam persidangan mengikuti setiap sidang Marliana mengatakan dengan tegas bahwa dalam persidangan saya sudah mendengar ada keterangan dari salah satu penyidik yang menyampaikan bahwa di HP para pelaku saat itu memang sudah ada detail ada arahan rencana pertama akan digiring kemana kemudian melakukan apa itu sudah ada dalam HP mereka jadi yang namanya kuasa hukum sedelurku semua aku melihat disini mohon maaf ya karena menurut analisa Abba adalah coni nenggolan ini dugaannya ini memanfaatkan kekritisan dari netizen mencurigai siapakah sosok tiga orang tersebut yang masih belum tertangkap dipakai juga ditunggangi agar bahwa ini semua bukanlah beneran ini adalah rekayasa ini bukan pertunjukan bro ada bagian yang memang menurut aku harus dikritisi tetapi kalau dikatakan bahwa kedelapan terdakwa tersebut tidak ada alat bukti yang lain kayaknya agak kecil kemungkinannya ya sedelurku semua dan terus juga dari beberapa isu yang aku lihat juga sekarang mengenai daftar DPO ini atau daftar pencarian orang ada Peggy alias Perong umur di sekitaran 30 tahun yang kedua adalah Andi umur di sekitaran 31 tahun dani 28 tahun mereka ini dugaannya masih berada di Indonesia spekulasi di netizen bilang kayaknya dua orang itu sudah pergi ke Hong Kong dan satu lagi di Kalimantan menurut abah tidak bagaimana kalian bisa menggunakan isu ini tetapi ada hal yang menurut abah cukup masuk akal yang disampaikan oleh netizen mengenai spekulasi yang pertama adalah apakah ketiga orang ini adalah putra dari orang-orang berpengaruh yang ada di Cirebon atau Indonesia ini sudah ada dugaannya karena banyak teman-teman abah bilang di film Vina jujur abah gak nonton filmnya ada yang bilang bahwa di film tersebut ada kesurupannya bilang bahwa itu adalah anggota katanya adalah oknum baik itu DPR ataupun juga polisi tetapi dari penyidik mengatakan tidak ada data alat bukti yang mengarah ke sana jadi memang abah masih cenderung yakin bahwa ketiga pelaku ini memang masih kabur dan juga mereka punya sesuatu kekuatan baik itu kekuatan ekonomi atau kekuatan sosial atau ada bergening posisi lainnya karena salah satu keterangan dari Malina kakak dari Vina kan bilang begini kami itu sebenarnya sudah ada indikasi pengen ngecek sebuah warung katanya warung tersebut yang dugaannya sebagai tempat komplotan mereka karena ini adalah oknum dari geng motornya di Cirebon sana bahkan kami pun sudah tahu nama geng motornya itu apa tapi karena kami memperdulikan juga keselamatan keluarga kami kami tidak berani sampai ke sana nah mudah-mudahan dengan produk Jawa Barat yang sekarang yang sekarang sudah mendapatkan perhatian nasional ini memberikan sebuah pesan gitu ya ke semua penyidik atau yang lama-lama kaporis yang dulu-dulu dan tim dikrimumnya waktu itu kan harus juga berkoordinasi memberikan keterangan terbaru kalau saran dari pengacara kondang khatman paris bahwa harusnya mereka ini para narapidana itu harusnya dilakukan pemeriksaan ulang kembali adalah BAP gitu karena kok bisa BAP awal mereka semua kompak mengatakan ada tiga orang tersebut tetapi pada saat berkasnya dipindahkan ke kejaksaan kok mereka merubah keterangannya tersebut nah kemudian juga ada beberapa hal yang cukup unik dalam sosial media kita ada salah satu pelaku yang namanya adalah Rival Aditya Wardana atau Ucil dia ini tercatat di sosial media aku gak tahu apakah itu yang mengeluarkan yang ngetik atau yang ngeposting adalah dirinya sendiri atau pribadi atau ada orang lain tetapi kalau dari foto-foto memang betul bajunya yang dipakai itu baju batik yang sama juga dalam persidangan status Facebooknya dibuat di tahun 2017 which is ini adalah proses persidangan saat itu harusnya terjuga ada salah satu statement dikatakan bahwa intinya pada saat dia lagi dalam keadaan seperti ini sahabat-sahabatnya itu pergi meninggalkan dia bahkan dia mengatakan saya tidak akan membusuk dalam penjara kesannya adalah percaya diri well kalau dilihat dari salah satu terdakwa ini saat itu yang disampaikan juga dari pengacaranya Johnny Nenggolan katanya mereka itu bukan lagi yang motor tetapi tipikalnya hanyalah pekerja kasar tetapi jujur abang gak yakin ya karena kalau melihat dari foto mereka delapan pelaku ini tampangnya ya bertato tipikalnya kayak mengarah ke sana karena pembelaan dari pengacara bahwa mereka bukan geng motor mereka itu bekerja sebagai kuli katanya pekerja kasar pekerja bangunan jadi jangan terlalu percaya apa yang disampaikan kuasa hukum karena kuasa hukum itu memang diatur dalam undang-undang diperbolehkan untuk membela kliennya walaupun kliennya sudah jelas-jelas salah oke sedulurku semua sementara itu yang bisa abah update terkait dengan kasus Fina dan juga Eki mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berikan informasi terbaru apabila sedulurku semua sudah ada informasi yang terbaru lebih dan kurang abah mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe channel oleh hijrah cinta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih